Selain serangan brutal pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza, Zionis juga mendapatkan serangan bertubi-tubi selama setahun perang. Bahkan baru-baru ini IDF mengakui bahwa pasukannya telah mendapatkan kekalahan terbesar. Penyebabnya kerugian ini melebihi kerugian yang diderita Israel sejak Perang Yom Kippur tahun 1973 lalu. Menurut data, Perang Gaza mengakibatkan 726 tentaranya tewas dan 4.500 lebih tentaranya luka-luka. Dari total 4.500 tentara yang terluka itu IDF mengklaim 2.300 diantaranya terluka akibat Perang Darat di Gaza. Sementara sebagian lainnya dikabarkan tewas saat Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Selain itu sejumlah tentara Israel itu tewas akibat serangan dari militan Palestina di sejumlah titik perbatasan.